Terjauh berbeda dengan Kabupaten Berebes, rasa khawatir juga melanda warga yang tinggal di bantaran Sungai Lusi, Kabupaten Gerobogan. Pasalnya intensitas hujan yang tinggi mulai mengerus bantaran sungai hingga mengancam rumah warga. Volume air Sungai Lusi yang sering besar mengerus tanah warga di desa Kedung Rejo, kecamatan Purwada di Kabupaten Gerobogan. Belasan rumah warga di kawasan tersebut terancam longsor dihantam kencangnya arus sungai. Kondisi pekarangan warga yang tepat berada di tikungan sungai juga sering longsor. Bahkan salah satu rumah warga sudah nyaris roboh, lantaran ujung rumah di bagian belakang sudah berada di garis longsoran. Hujan lebat seolah menjadi ancaman bagi warga. Perasaan was-was selalu menghantui saat hujan turut. Warga hanya bisa pasrah dan memilih bertahan karena tidak memiliki tempat lain untuk pindah. Saya tidak ada tempat tinggal ya. Di sini lah. Tahu nanti kalau longsor ya bagaimana. Khawatir. Orang tiap malam ibu saya mau sholat. Mau sholat subuh itu tahu-tahu itunya sudah gantung. Tiangnya? Iya, tiangnya sudah gantung. Itu satu habis itu belakang. Tadinya kan ada satu itu rumah ibu. Selain merusak lahan pekarangan dan rumah warga, luapan Sungai Lusi juga mengakibatkan jalan utama penghubung kecamatan Purwodadi dengan lima desa terputus. Akibatnya aktivitas ekonomi warga terganggu, lantaran kendaraan roda empat tidak bisa melintas. Purwodadi ke timur, sana ke kandangan, ke kumuh, ke ngelobar, terganggu. Ini roda empat tidak bisa jalan, jalan buntur, jadi roda buntur sekarang. Putus, kena air Lusi. Rumah, ada empat rumah, lima rumah ini tergusur, sudah pindah ke makanan air Lusi. Walau kondisi ini sudah berjalan cukup lama, namun belum ada sentuhan dari pihak pemerintah untuk menangani. Warga hanya bisa berharap pemerintah dapat segera membuat tanggul di tepi Sungai Lusi, agar warga tidak khawatir jika hujan kembali turun. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.